Masih lain pemirsa, kasus WN anak perempuan berusia 10 tahun di Tasik Malaya, Jawa Barat yang menjadi korban pembunuhan oleh tetangganya sendiri berinisial RA masih terus dalam penyidikan polisi. Hingga kini polisi masih menunggu hasil otopsi terkait kepastian adanya tindakan asusila terhadap NW, maaf maksud kami WN, maupun teman korban IN yang nyawanya berhasil diselamatkan. Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Kota Tasik Malaya, Jawa Barat hingga kini terus melakukan pendalaman terhadap kasus pembunuhan yang dilakukan RA terhadap seorang anak perempuan berusia 10 tahun WN di Tasik Malaya, Jawa Barat, Jumat pekan lalu. RA juga menganiaya teman sepermainan WN yaitu IN. Di depan polisi, pelaku mengaku tega menghabisi nyawa korban lantaran kesal terhadap paman korban yang kerap mengolok-olok pelaku sebagai maling. Hingga kini polisi masih menunggu hasil otopsi akhir untuk mengetahui ada atau tidaknya tindakan asusila yang dilakukan pelaku terhadap dua korbannya. Pelaku RA yang masih dibawa umur yaitu 15 tahun dijerat Pasal 80 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 mengenai perlindungan anak dengan ancaman hukuman di atas 10 tahun penjara. Sebelumnya, jenazah WN yang masih duduk di kelas 4 SD ini ditemukan dalam kondisi mengenaskan di sungai Ciloseh, Tasik Malaya, Jawa Barat, Jumat pekan lalu. WN ditemukan dalam posisi tertelungkup di atas batu di pinggir sungai dengan beberapa luka di sekejur tubuhnya serta mulut mengeluarkan pusat. Selain WN, di lokasi yang sama, warga juga menemukan teman korban berinisial IN. Anak perempuan kelas 5 SD ini ditemukan dalam kondisi terluka parah di bagian leher dan kepala. Beruntung nyawa IN masih bisa diselamatkan dan hingga kini masih mendapat perawatan intensif di rumah sakit Dr. Soekarjo, Tasik Malaya. Dari Tasik Malaya, Jawa Barat, Idrus Andriawan untuk CSIR TV